assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah teman teman ya di video kali ini kita akan coba membuat sebuah poster menggunakan game, nah disini kita akan membuat sebuah project yang ada di kontes 99 dan disini materialnya sudah saya siapkan ada 3, kemudian kita buka dulu gamenya disini kita tunggu sampai gamenya terbuka, nah kemudian disini kita akan gunakan ukuran A4 sesuai dengan rekomendasi dari klien, nah disini kemudian kita sudah punya satu kanvas, lalu kita klik oven as layer, kita cari gambar yang sudah kita siapkan tadi disini kita akan dahulukan gambar mobilnya lalu disini kita akan coba ukurannya teman teman ya, ukurannya kita paskan ya sesuai dengan keinginan kita, disini saya akan buat gambarnya seperti ini, kita lihat posisi yang pas seperti apa ya, nah mungkin mungkin disini pas lah teman teman ya, nanti karena diatasnya kita kasih teks, kemudian kita masukkan gambar lagi disini, gambar satu lagi, nah untuk gambar ini saya ambil bagian debunya saja teman teman ya, karena ini di gurun pas, jadi kita cari pasangannya yang pas ya, yaitu debu, nah disini kita tinggal buat gradasi ya, untuk pertemuan kedua gambar disini ya, oke kita buat seperti ini, lalu kemudian kita pilih gambar yang diatas disini, kita scale ya, kita scale, kita perbesar seperti ini, sampai dengan gambarnya terlihat seperti ini, nah video ini, nah video ini saya perutukan buat teman 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 ya, kalau misalnya mau ngikut kontes ini ya, maaf, kalau misalnya mau ngikut tutorial ini silahkan di slow saja ya, nanti tinggal lihat urutannya, lalu kemudian disini kita akan duplikat lagi ya, di gambar yang ini, kita duplikat, kita akan pakai yang di bagian bawahnya, yaitu bagian pasirnya, nah karena di bagian depan ini lebih besar, maka kita perbesar juga gambarnya ya, biar lebih presisi ya teman ya, seperti ini, oke, nah sekarang kita akan hapus bagian atasnya ya, kita posisikan dulu, dimana yang pas, kemudian kita tambah layar emasnya disini, kita pakai yang gradient, lalu kita sembur seperti ini, nah kita, kita atur saja teman teman ya, nah disini kita atur saja ya, seperti apa posisinya, nah ini masih ada terlihat putih-putih, tinggal kita hapus menggunakan brush ya, dengan syarat kita harus tambahkan layar emasnya dulu ya, disini kita atur dulu, nah kita buang benda-benda yang mengganggu seperti ini, kemudian kita buat lagi disini, oke, mungkin kita akan atur warnanya teman teman ya, disini kita akan naikkan temperaturnya, karena ini di gurun pasir, maka disini saya akan lebih warmkan ya, yaitu terlihat panas ya, disini kita aturnya, angkanya seperti ini, kemudian levelnya juga kita naikkan seperti ini, nah biar terlihat lebih strong ya, nah untuk teman teman yang nanti tinggal diatur sendiri ya, tergantung dari gambar yang kita pakai itu seperti apa, nah kalau misalnya gambarnya terlalu terang, maka kita akan, pengaturnya tetap pasti tetap beda ya teman teman ya, oke selanjutnya yang bagian atas juga kita, temperaturnya kita naikkan ya, biar warna gambar satu dengan gambar dua itu tetap balance ya, jangan sampai nanti gambar atas dan bawah itu tidak balance, nah itulah kita, pentingnya mengatur warna ya, di pengolahan gambar di game ini ya, lalu kemudian selanjutnya mungkin disini kita akan tambahkan text teman teman ya, nah disini mungkin, oke, nah disini kita tambahkan dulu ya kerikilnya, oke disini kita naikkan, jadi semacam percikan pasir ya dari bannya seperti ini, oke kita scale, oke kemudian kita flip horizontal ya, karena ini kebalik sepertinya, kita flip seperti ini, lalu kita posisikan dengan posisi yang menurut kita pas lah ya, nah disini mungkin agak sedikit menyembur ya, oke kalau sudah, nah kita tarik seperti ini, kemudian kita tambahkan layar masknya ya, untuk memotong, di bagian atasnya tidak dipakai, kita layar masknya, kemudian gradient, kita tarik ke atas dia seperti ini, op, dari bawah ke atas, eh dari atas ke bawah seperti ini, nah kalau sudah pas, tinggal kita netralkan betulnya, lalu kita buat ini juga warnanya agak sedikit lebih terang teman ya, sama caranya dengan temperaturnya, kita naikkan ya, kita turunin seperti ini, kemudian kita levelnya juga kita naikkan, nah maka ketiga gambar tadi sudah sinkron ya, lalu yang berikutnya kita tambahkan, eh textnya sesuai dengan, eh, brief yang telah kita baca tadi disini namanya adalah, Offroad Expo ya, jadi kita tulis disini, Offroad ya, disini saya menggunakan fontnya bebas new, jadi bebas new ini adalah font yang, eh, free for commercial use ya, ataupun juga personal ya, jadi bebas ataupun gratis, disini angkanya kita buat 700 ya, karena misalnya kalau di game ini, kalau kita tarik, pakai transform maka, text ini menjadi raster, teman-teman ya, tidak bisa kita edit lagi, kalau kita edit lagi, pasti akan kembali ke awal, jadi, itu salah satu kenapa game itu agak lebih sulit ya, kalau kita mengolah angka ataupun text disini, karena masih banyak kekurangannya ya, seperti kita fontnya harus kita ingat ya, karena kita scroll itu agak susah ya, nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita atur saja teman-teman ya, nah, untuk total letak dari font ini ya, belum final, jadi kita letakkan sembarangan saja ya, nanti ketika sudah finishing baru kita tahu posisinya seperti apa ya, jadi disini masih kita sembarangan dulu, kita ketik text-text yang mungkin penting terlebih dahulu, nah, untuk exportnya disini mungkin saya akan bawa ke belakang ya, biar agak lebih eksotis ya, nah, seperti ini, kemudian kita akan coba lagi tambahkan text-nya disini, oke, nah, mungkin untuk di bawah lagi text-nya tadi, disini adalah new product, top brand, dan great deals, jadi disini kita tinggal copy, kita paste disini ya, kita klik, kontrol V, nah, sini sudah terlihat teman-teman ya, tinggal kita bawa ke atas di bagian layer ini, nah, sekarang warnanya, wak maaf, fontnya kita ubah menjadi bebas new lagi, jangan banyak-banyak menggunakan font teman-teman ya, jadi, biar lebih konsisten, kalau misalnya desain kita terlalu banyak menggunakan font itu nanti terlihat lebih rame ya, jadi kurang bagus, cukup 1-3 font sudah cukup lah ya, sesuai dengan tergantung dari desainnya, nah, untuk disini mungkin kita tambahkan lagi disini ya, location-nya, Ontario Convention Convention Center ya, mungkin disini daerah Amerika ya, mungkin, lalu disini kita akan coba ya, tambahkan text lagi disini, kita copy tadi, kita kasih October disini, karena event ini bulan October ya, nah, kemudian, sama ya fontnya, saya akan menggunakan bebas new ya, nantinya, oke, disini October, tanggal 9-10, Saturday dan Sunday, lalu disini ya, mungkin kita sudah akan melakukan finishing text-nya ya, nah, kita akan atur sendiri ya, posisinya seperti apa, disini adalah posisi yang paling menentukan hasil desain kita itu, cocok atau tidak ya, walaupun masih banyak kekurangan ya, desain ini, tapi setidaknya bisa membuat gambaran ya, bagaimana cara menggunakan tools-tools yang ada di game, lalu kemudian ya, disini kita akan coba ya, pindahkan text-text sesuai dengan kebutuhan kita, ataupun sesuai dengan imajinasi kita, nah, untuk Saturday sampai Sunday mungkin disini ya, nah, untuk di posisi text ini mungkin saya percepat teman-temannya, jadi, nanti karena disini kan tergantung dengan kondisinya, seperti apa posternya, maka dia akan berbeda, nah, untuk itu saya percepat saja bagian ini, nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita kasih gambar lagi teman-temannya, mungkin lebih manis lagi, kita akan cari gambar di Pixabay, disini saya akan cari mobil satu lagi ya, nah, disini saya rencana mau cari gambar yang helmnya saja ya, tapi tidak ketemu, yaudah kita pakai yang mobilnya saja seperti ini ya, kita download di Pixabay, dan gambar ini juga gratis teman-teman, jadi disini kita download dulu ukurannya, kita download, lalu kita klik disini ya, sudah terdownload, kita pergi ke game lagi, kita pilih open as layer, kemudian kita pilih gambar yang sudah kita download tadi, kita klik open, dan disini kita atur saja teman-teman posisinya seperti apa, dan di posisi yang final ini juga kita akan lihat ya, dimana ruang-ruang yang kosong ataupun yang bagus, kita sisipkan gambar-gambar yang agar lebih terlihat manis, nah, seperti ini ya, seperti biasa ya, kita buat gradasi seperti ini ya, biar lebih keren, oke, nah, mungkin gambarnya di bawah seperti ini temannya, jangan terlalu besar, karena nanti tidak fokus ya, dan lalu disini kita akan buat efek ya, kita hapus dulu bagian-bagian yang tidak terpakai, ya seperti biasa, seperti ini, nah, kalau sudah tinggal ini warnanya juga kita samakan teman-teman ya, nggak sedikit lebih kuning, kita buat di bagian temperature lagi disini, kita naikin, kita klik OK, kalau sudah tinggal kita buat layer lagi, satu lagi disini, kita akan buat efek hitam di bagian bawah disini, kita gunakan gradient, dan disini pastikan teman-teman ya, hitam ke putih, op, op, salah teman-teman ya, disini kita ubah menjadi background to transparent, nah, jadi kalau sudah seperti ini ya, tinggal kita atur saja, posisinya seperti ini, kalau sudah kita klik, none ya, kita hilangkan seleksinya, kemudian untuk memperkecil areanya, kita crop to content, kemudian kita scale, kita naikin ke atas, oke, nah, kan lebih keren ya, lebih keren, jadi disini masih tertutup ya, belum tertutup, kita scale lagi, sampai menutupi semua area yang kita buat tadi, nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita lihat lagi disini, ada text lagi, bytext at offroad.com, nah, disini kita tinggal copy ya, kita paste, kemudian kita buat warna kuning, kita klik ok, kita kecilin, lalu kita bawa ke bawah seperti ini, nah, sudah selesai ya teman-teman ya, nanti kalau teman-teman ingin belajar, silahkan di klik bagian deskripsi, link, gambar, dan juga perlengkapan lainnya, sudah saya siapkan, tinggal teman-teman download ya, dan semuanya menggunakan gambar gratis teman-teman ya, nah, kalau sudah kita export saja, nah, buat teman-teman yang tidak, mau ketinggalan dengan informasi-informasi, yang akan saya sajikan di video berikutnya, silahkan klik saja berlangganan ya, tidak ada ruginya teman-teman ya, untuk belajar desain ya, baiklah saya Hendra mengucapkan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,